BTR program 2-in BTR program 2-in BTR program 2-in BTR program 2-in Mungkin aku sedikit penasaran, ada sedikit penasaran sebenernya Tapi gak tau AE di awal-awal mungkin 3 hari pertama kehilangan tempo, belum ketemu ritme atau gimana Di 2 hari terakhir baru dia ngegas ya Kenapa bum? Ada faktor khusus gak? Faktor khusus mungkin lebih ke arah internal sih Maksudnya kayak aku sering ngobrol sama Ken juga Dan beberapa kali ngobrol sama Agus Jadi aku cukup tau isi kepalanya Dan ya dari gimana dia nge-set untuk season yang sekarang Treat ke playernya Terus dari segi game style dan lain-lainnya Gak banyak yang kita sharing tapi ya udah terbukti memang Racikan lah berarti ya Racikan dari Ken memang bagus Gus gimana Gus soal album? Gue dari mereka trial aja masih nama trial 01, 02, 03, 04 itu aja gue deh melihat lah Mereka punya potensi banget itu Yami terutama ya Gue selalu bahas Yami Itu udah gak inilah Yami Tapi Rezi ternyata gila, GG juga gitu Season ini baru nyala sih bisa dibilang Tapi buat gue tetep Yami dari season lalu gitu Dan Rezi ternyata ya menggila juga Ini perpaduan duet yang cocok banget Cocok banget Segila itu Ken mengerti puzzle player Gak kayak sinyo Terus Bagaimana juga menurut gue Ken juga pinter yang memilih walaupun Okta udah cabut Adanya Kimin, tapi Kimin masih Pemain favorit lu kan? Kimin seperempat kurang Kimin Tolong Kimin seperempat kurang menurut gue masih belum terlalu terlihat Masih bener-bener tiganya aja Boboho Masih Rezi, masih Yami yang memperlihatkan show Show banget bagaimana emang mereka pantas Dan gue kemana juga sempet nyinggung Yami, Rezi Bisa lah lu ambil lah nanti buat jadi bagian dari timnas Oh Pertimbangan besar berarti ya Pertimbangan, pertimbangan aja Boleh Gue kan ada Inna 1 Oh yaudah kalau Inna 1 Tapi pinter kan Inna 1 Pilih puzzle player-nya Lo semua tetep gini loh Lo semua yang di timnas menurut gue Coach-coach timnas Harus bener-bener Terakhir bener gue finishingnya di Ken dah Ken yang bener-bener tau puzzle Ken yang mengerti banget Ini cocok gak Ini bener-bener dia deh Pusat terakhirnya deh Menurut gue Ya sisanya balik lagi Strategi masing-masing Tapi buat pemilihan puzzle player Menurut gue itu yang paling penting Mau lo punya konsep main kayak gimana pun Segala macem Kalau lagi-lagi player yang gak satu pemikiran Sulit buat dieksekusi Yes Apalagi Poundbait akhirnya menjadi Pelengkap puzzle yang Emang dibutuhkan sama Boom juga Akhirnya kan Come back lagi Ya Oke kita ngomong taktik sedikit lah Atau secara teknikal Dengan sistem point baru Apalagi keliatan banget Dari kelas main kemarin Kayak Lebih gede eliminasi udah pasti ya kan Banyak tim-tim yang coba Bermain agresif Walaupun kayak Mereka ada yang sedikit memaksa Itu gak game style mereka Apa yang bisa lo liat Gus? Kayak semua tim di PMP LID Kemarin udah adjust Atau masih kayak Banyak yang keteteran Soal sistem point baru? Keteteran sih enggak sih Punya tetap Permainannya mereka Tapi ya gak semua gitu Ya oke Ini semua tim dipaksa Kayak early lo coba fight Fight terus menerus Tapi mereka masih belum tau Cara kalkulasi ketika mereka Keteteran di early fight Entah itu coba disengage Kayak gini Gue kasih contoh Boom Boom yang paling punya konsep main Mereka early hantem Tapi ketika ada third party dateng Mereka gak maksain Mereka cabut Mereka cabut Coba cari fight lain Coba cari tempat lain Dan gak mau maksain untuk perang Tapi ketika Bener-bener fight bisa dilakuin Mereka komit Mereka komit banget Kemudian juga yang menarik adalah Sebenernya yang dateng sebagai third party Ini tim-tim yang luar biasa menurut gue Mereka udah Knowledge map banget lah Misalnya di titik-titik mana yang Kira-kira tim early siapa yang bakal ketemu Ngerti gak loh? Misalnya ada Kayak 2-1 Sama 2-1 sama Enkins Tiba-tiba nanti dateng ke PNN Ngambil timingnya Atau kayak BTR juga Pick me sama Javos Di bootcamp Tiba-tiba Dateng timing dengan yang pas Itu menurut gue Menjadi third party Di sini juga sangat penting gitu Gak cuma ngandarin Early fight Early fight Misalnya kayak setiap rotasi Early fight Itu kan Lu punya konsep Tapi gak terlalu mateng Tapi ketika lu menjadi third party Lu bener-bener mateng banget Lu udah tau Titik-titik mana yang bakal menjadi Santapan lu Sebagai third party Paham gak? Paham Kayak gitu Itu juga bisa Lu mainin gitu Dengan sistem sekarang Donny, ada tambahan mungkin? Atau mungkin? Gak, kalau gue sih Sama kayak Agus Tapi Kembangin aja Yang gue liat Cuman yang gue tertarik Itu cuman di boom Jujur Di boom Karena Apa yang dilakuin Tim-tim PNPL yang lain Gitu ya Karakter bermainnya Game style bermainnya Bener-bener kayak Boom itu Mainnya itu simple banget Menurut gue Simple banget Gak banyak Cincong Gak banyak cincong Gak banyak tete benge Udah Ya Orang mau bilang Orang mau bilang Di sistem point sekarang Kita main agresif Dari segala macemnya Gue gak ada ngeliat boom Itu terlalu banyak Tag of fight Yang bener-bener gak penting Milih pertarungan sih Jadi Kalau di PNGC Gue bisa bilang Dia versi Inko Oke Versi Inko Tapi yang bener Kalau Inko Dapat zona-dapat zona Di dobrah Dia gak tau defensenya Gitu Jadi dia placementnya Kenceng banget Tapi kalau Boom Placementnya bagus Fightnya juga bagus Jadi dia memang Adaptifnya Memang bener-bener Menyerap adaptifnya Bener-bener bagus Gitu Jadi bener yang Kayak Agus bilang tadi Sebenernya Jadi kayak Oke misalnya Disini ada momen Bisa untuk third party Tapi ini gak worth Untuk next stepnya Gak akan diambil Gak akan diambil Gak akan diambil Mereka tau Kapan harus fight Kapan harus Gak diambil Itu ya bagusnya Dan menurutku juga Di system point sekarang Banyak tim Aku ngomong sama Beberapa player Banyak tim yang kejebak Dengan kata-kata Tim agresif Tim agresif Tim agresif Trigernya disitu berarti Dan ya Kalau kita orang awam Pasti mikirnya Tim agresif VPE Kayak gitu Tapi Si Hail Hail malah 8 kali chicken 8 kali chicken Kayak gitu Jadi sebenarnya Main tuh tetap sama aja Gitu Main tuh tetap sama aja Sebenarnya Iya Jadi gak ada perubahan khusus Gak ada perubahan khusus Dan lain segala macem Mungkin Yang sekarang Aku dapet ilmunya adalah Satu tim itu Untuk Dengan system point kayak gini ya Apalagi dengan zone setting Kayak gini Karakter Karakter Satu tim itu Cara bermainnya Memang harus ada Gitu Kita gak bisa ngebuat Kita harus controlling Zoning out Itu hal yang basic banget Iya Sampah Itu hal yang basic banget Kayak gitu Bahkan Sorry to say Misalnya kita main di FT aja Kayak gitu ya Kita main di FT Orang gak bisa controlling Tapi connect Eksekusinya Konsepnya gimana Konsepnya gimana Timingnya gimana Dan lain segala macem Ya gak ngerti Kayak gitu Semua punya karakternya masing-masing Semua punya karakternya masing-masing Dan itu yang harus ada Kayak gitu Dan itu kenapa Aku bilang Satu tim itu Memang harus bener-bener Ada tandemannya Let's say Kalau VPI Kita bahas yang di luar ya Ini contoh Maksudnya di Indo Belum ada aku liat Yang dia mainin Bener-bener Ada sih Atri Ego sebenernya Harusnya Oktar Rosemary Gitu Ini bisa aku bilang Kalau bahasa kasarnya Dua pos satu ini Dua pos satu ini Jadiin satu Kayak gitu Nah ini gimana nih Ngebuat puzzle-nya Biar bener-bener match Sebenernya Caranya ada Ngerti Ngerti Tapi sense mereka ketika di lapangan Nanti pergerakannya yang gitu Iya Dan menurutku juga Kenapa AE Kalau kita ngebahas tim-tim yang lain Kenapa AE itu Di tiga hari pertama sedikit lembek Menurutku gara-gara Oktanya Bingung Menurutku Oktanya gimana Tapi ketika gue yang gue bikin konten itu Rosemary yang kebingungan Peccado ya Iya yang pas peccado Tapi mungkin ya gitu Salah-salah Positioning apa segala macem lah gue Makanya gue bilang Gak bisa ngejudge Begitu aja untuk AE Masih kita butuh Waktu lagi Karena bisa dibilang Movement-nya juga Masing-masing gak ada yang salah Buat gue Gak ada yang salah Tapi kayak Mereka masih butuh waktu sedikit lagi aja Buat di lebih Disempurnain gitu Tapi kalau versi dia Oktar Tapi versi gue Rosemary Oke Narik sedikit soal AE tadi sih Bahkan kayak Ya kita tahu lah Dari beberapa latihan segala macem Kayak AE selalu ngantem Persi Javos Ngantem RRQ Segala macem Sedikit kecewa Kalau dari sisi POV penonton sih Kayak Kenapa Mereka mencoba hal baru lagi Dimana Dilatihannya udah mateng gitu Itu menurut kalian Sebuah adaptasi yang Emang harus dilakukan Hal baru Ketika turnamen kayak gini Atau Ya udah Bakal nerapin Apa yang sudah dimateng Dilatihan gitu Menurut gue bukan hal baru sih Ada hal lucu aja Menurut gue Di day kedua Atau day ketiga Yang dia akhirnya nabrak pekado Hari ketiga Hari ketiga ya Di last match ya 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 Last match ketemu Menurut gue itu bentuk frustasi Menurut gue Cari poin ya Dia ngerasa Persija Disitu-situ aja Dia juga disitu-situ aja Yaudah kita adu aja Ya bentuk frustasi bagi gue Kenapa gak dari awal Kalau yang mau pekado nya Ya sikat aja pekado Betul Kenapa pas poinnya udah weak Udah ngerasa kita lemah Kita coba aja lawan lemah Maksud gue bukan gue bilang Persija itu lemah Enggak Tapi emang lagi lemah Enggak juga Karena emang masih belum Adaptasi Fix Yang line up Karena kan masih di rolling Rolling terus Nih gue bilang Rolling terus gak bisa Dengan waktu dua minggu Jadi menurut gue ketika AE ngambil keputusan Buat nabrak Persija Tekado Menurut gue itu bentuk frustasi Kayak itu loh Sementara kita tau Poin itu jalan terus Jalan terus Maksud gue kayak Terlalu over confident banget Eh kita tabrak pekado aja Kita pasti menang kok Di scrim kita ini Sementara dia kehilangan tempo Selama dua hari Kenapa gak dari hari pertama ya Itu maksudnya kayak Kata Donny disini Kayak bikin Yaudah signator gue disini Lo musenggol ya Ini bisa gue kantor sih Apa yang dia omongin Kalau misalnya lo komit terus Berarti itu plan A lo gitu Tapi ketika plan A lo gak berjalan Plan B Menurut gue Plan lagi diubah Dan itu sekarang mereka lagi ngubah Itu dia Kenapa gak dari awal gitu Kalau dari awal lo tetap Dengan plan lo dong Ini Mereka berarti menyiapkan Strategi-strategi baru terus Menurut gue Dan buat gue itu bukan Bentuk frustasi Tapi Sebuah improvement lagi Karena mereka banyak gagalnya Karena mereka lagi banyak gagalnya That's why Buat gue bukan frustasi Tapi coba lagi hal baru Gimana caranya lo biar improve Ya lo dapet poin Why not Ya kenapa gak improve Di ritmo Atau tempo permainannya Pas hari pertama Hari dua maksud lo Iya Karena lo gagal Karena udah gagal Masa lo mau lakuin hal gagal lagi Kayak lo di grup stage tuh Di grup red Lo udah tau gagal Masa misery Atau game post Lalu coba gitu Devian is better than you Apa? Devian is better than you Dua kali Grand Vino PMGC Mastermind Oh iya lo dua kali juga berarti ya Tapi cara Tapi cara eksekusi Devian Cara eksekusi berbeda mungkin ya Lo harus belajar dari Devian Atau Devian juga belajar dari lo Gue ke PMGC bersama Gede Waktu itu Oh iya Oh dua tim yang berbeda ya Oke ini menurut Pasti menurut Salah lo Tapi cara eksekusinya Gue masih suka Devian Not itu Jadi valid gak nih Omongan gue nih Wah masih ngomongin valid nih Tapi tarik dikit Tarik dikit soal Doni juga ya Karena apalagi sekarang Kebetulan gak megang Red Villain lagi ya kan Betul Nah lo ngeliat Red Villain Dengan sistem baru kayak gini Udah pas belum secara komposisi Line up atau apapun itu Strategi mereka Gimana ya Gak enak loh Dienakin Gus Ya jujur aja Kayak beberapa kali Mungkin di Bilangnya apa ya Istilahnya kayak backstage Kayak beberapa kali mungkin Svavel nanya Ke gue gimana Sebelum preparation ya Eh sorry Sebelum liga Sebelum liga Svavel nanya Gimana bang lo liat kita Jujur aja Dengan result yang bagus 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 Gue bosan liatnya Gitu Paham Menurut gue Lo coba Karena gue belajar juga Dari NGX Waktu di PMGC Dia bilang Setiap latihan Dia selalu Memposisikan dirinya Sesulit mungkin Biar terbiasa ya Kalau dia udah tau Posisi bagusnya gimana Jadi dia ngesiapin Worst cashnya juga Gitu Tapi kan gak tau Tujuannya apa Mungkin selama di screen Mungkin mereka mau Matengin hal A B C Kayak gitu Ya menurut gue gak masalah Kayak gitu Tapi Gue pribadi ya Gue bilang ke Svavel Ya jujur Selama screen Yang gue penasaran tuh Yang gue liat NFT 21 NFT Voin ada Sedikit Voin Terus Boom sama AE Boon sama AE Ya Apalagi Kalau menurut lo Gus Apakah problem line up Juga Ada di tubuh Red Villain Problem line up Sebenernya gak Gue masih Tanda tanya Dengan Tapi mereka Ya udah Saling mengerti Mencoba Mengerti Untuk Ya udahlah Saling melengkapinya Kayak gimana Jangan sama Puzzlenya Kayak gitu Dan itu terlihat Masih agak sulit Untuk dilakukan Walaupun ya Udah janjian nih Kita bakal Sepemikiran Tapi ternyata Di eksekusi lapangannya Gak terlalu Begitu banget Terbukti beberapa kali Yuhai juga takedown Ryzen juga sering ke takedown Kayak mereka mau ngapain Segala macem Juga kayak sama Dan Ya udah Akhirnya nyisain Svavel Satar Svavel Satar That's why Liquid masuk menurut gue Jadi pembeda juga Kemarin Liquid sempet Beberapa kali Menyelamatkan banget Bahkan Harus-harus Refresh lagi Dan menurut gue Cukup bagus Langsung Liquid Dimasukin tanpa basa-basi Ya adanya perubahan Kalau gak Kalau masih masain Tanpa Liquid main Menurut gue Red VLens gak ada Di top 5 Mungkin Di belasan juga Kalau gak top 10 Apalagi PR mereka Miramarnya Kerasa banget sih PR mereka Ya Miramar Ya betul Masih kayak Bisa dibilang Walaupun kemarin Sempet dapet Satu chicken Di Miramar Tapi masih banyak Hal-hal bolong Yang perlu ditambal Tapi gue ngeliat juga sih Maksudnya Yuhai balik kan Karena permintaan gue Di awal Permintaan gue di awal Gue pengen dia balik Dan jujur Yuhai itu Sebenernya Tandemannya gue Tandeman Itu bener-bener Tandeman Yang gak bakal Gue ganti sama sekali Kayak gitu Tinggal Pada saat itu ya Pada saat itu Nah Jadi kayak Gue ngeliat Kayak mungkin Dari Apa Dari Jeff Dia punya pemikirannya sendiri Gitu kan Untuk week pertama Targetnya apa Gitu Jadi pas gue ngeliat Kayak Yuhai diganti Dan lain-lain Segala macemnya Ya menurut gue Kayak ada beberapa Decision yang Gue rasa kayak ya Sebenernya ya Yuhai gak perlu diganti Kalau dari gue Persija Evos Sama Genesis Dogma Dua tim yang menurut gue Harusnya Secara ekspetasi Gak ada di bawah nih Gus Gimana Melihat mereka ada Di leaderboard bawah nih Sebenernya ya Kalau buat GD Ya gue ngerti lah Mereka lagi kehilangan Yang powerfulnya banget Itu satara gitu kan Transisi ya Bisa dibilang Emang satara yang paling hard carry Gitu Di GD Kehilangan itu Sosok yang Kurang banget gitu Terus masukin herling Pemain baru Injek PMPL Makin lebih kurang Lebih-lebih banget kurang Gitu That's why gue kemarin ngoceh Nicil Walaupun kata Donnie Udah mentok nih Skillnya udah pas-pasan Tapi sosoknya dia Jadi penyeimbang itu Dibutuhin Saat itu Saat itu Tapi memang perlu herling Buat Buat nambahin lagi Jam terbangnya Ini agak Adapasi yang barunya Menurut gue Untuk ini Untuk pemain yang baru datang Itu bukan gameplay lagi Menurut gue Dan Hari ketiga Kalau gak salah Apa hari kedua ya Hari kedua Eh hari ketiga Nicil Akhirnya main tuh Dan lumayan lah Ada beberapa kali Momennya GD Buat light game Setidaknya dari situ Akhirnya ya Ya lumayan lah Tapi menurut gue Herling Butuh banget Emang skillnya Tapi Gimana cara GD Membagi jam terbangnya Dengan keadaan genting Mereka yang sekarang Itu yang PR Yang harus mereka Lakuin Next Ngomongin lagi Buat persija Evos Dua uksi harus dimainin terus Dua uksi yang paling Pernambang poin ya Iya Dari datanya iya Hari satu hari kedua Luksi gak main Mereka Sulit banget Buat dapetin 30 poin Dua hari baru dapetin 30 poin Di hari pertama hari kedua Kalau gak salah Ini hitungan gue Ini boleh dikoreksi Tapi ketika luksi-luksi udah main Di hari yang ketiga Mereka udah ngumpulin 30 poin Dengan yang masih di rolling Emissery Di rolling Links Masih di rolling Redface Akhirnya cowboy Masuk di match terakhir Di match terakhir Hari yang keempat ya Gak salah Gue dari itu aja Konsep gameplaynya udah ada Cara mereka defense Rumah mana Gue lupa Pokoknya liat lah Miramar 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 mereka udah punya konsep Gue bilang Next ke depan Mystery tahan dulu Bener-bener tahan Nih gue gak ngerti Beda pemikiran Oh liat aja lah Di konten terbarunya Persi Jayavos Dia ngoceh gitu Segala macem Ocehannya gak ada yang salah Oh ada ya Kontennya Ada-ada Dokumen terbiasa Dia ada yang mengeluarkan Statement begini Begitu-begitu Itu gak ada yang salah Tapi gak sepemikiran Sama yang lain Menurut gue kayak gitu Dari kita aja udah keliatan gitu Mystery maunya apa Tapi yang lain Gak kayak gitu Pemikirannya Itu Buat dominan menurut gue Dengan pemikiran Luxy Zuxy dulu aja Karena sejauh itu berhasil Kemudian Mystery tahan Nah tinggal pendemannya nih Luxy Zuxy Micro Boy Menurut gue Pasin dulu Ini antara pake Red Face Atau Lynx Karena Red Face Bener-bener Dari hari pertama Sampai hari keempat Memang kayak nothing Tapi gue tetep percaya Exa emang paling The best racer gitu Gue harus ngomong Apalagi kalau Timnas Menurut lo Exa sama Kembar cocok gak? Sama Bagas Mestinya cocok banget Tapi emang ini faktor Gue merasanya kembar Karena kan lu bilang Uksi-uksi Karena lu bilang kembar harus main terus Ya Oke tetep nyocok menurut gue Karena itu udah terlihat di PON PON Tapi ini emang lagi Baunya Exa banget Emang baunya ini kelewatan Gue tetep percaya Exa Gue tetep percaya Exa Tapi untuk saat ini Masukin Lynx dulu Biarin dia healing dulu Momentnya Dan Tapi kalau gue buat Persija Menurut gue Bagas harus main Bagas Jadi gak dua uksi Tapi Bagas Ini kalau gue langsung Mikir empat ya Iya-iya Gue langsung mikir empat Iya-iya Boleh Red Face Bagas Cowboy Link sama Misery Ganti-gantian Buat nemenin Red Face Link saja lah Link subie impact Kalau gue Misery juga bagus Link silver Misery Gak ngerti gue Misery gak Cuma salah milih tim Gak mestinya dia ke Persija Gavos Gavos Di Morph Dia udah cocok Morph Oke lah Boleh lah Bisa lebih bagus Bahkan menurut gue Daripada ini Karena pembuktiannya Gavos Gavos coba cari tim lain Dia lebih bagus Bahkan Gavos Gavos kan beda Dia kan ada karakter Ngerti Misery pun juga punya karakter Cuma salah penempatan Di kembarnya aja Karena gak nyocok Oke Nabrak lah Maksudnya Pembuktiannya Orang tuh Main PUBG Mobile tuh Cocok-cocokan Satu pemikiran Selesai Kayak gitu Ini gue setuju nih Ya oke Valid Valid gak? Kali ini gue setuju Emang valid Ngerti gue kemarin gak Yang 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 kemarin yang mana Yang lu storyin Yang lu Minta temenin gue Untuk jadi temen lu gitu Gavos Garet Garet orang ya Yang kemarin Yang ini jadi Buat temen-temen yang Miss kemarin ya Nanti siapa tau Ada screenshotannya Kan Jadi lu Tawaran nge-coach gak nih Oh yang Itu ya Yang gue tayo Tau pengalaman Lu juga penasaran kan Iya Mau Gue mau gitu Masa kan lu pengennya Kayak Real Madrid gitu Iya Coba dikasih tim semenjana deh Nih Gak usah Real Madrid Kayak boom aja Dikasih Kayak Boom jadi cuy Lu milih Yang jago Gimana Gak cuy Enkins udah paling cocok Enkins BMW deh Bisa tapi dengan player-player yang Menurut gue yang mesti di trial Tidak Tidak challenge Nah GPBR tuh GPBR masih bisa Ada dua Jerai sama 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 Gravoria Oke lah Iya tapi duanya itu Ya Geser dulu Mungkin Jaws Taruh di GPBR Lu kalau mau ngambil tim yang langsung jadi Lu lepas Bukan langsung Kayak gitu Bukan langsung jadi Bukan langsung jadi Cui Ada budget gitu Yang perlu yang dibeli gitu Misalnya Ya gak usah tinggi-tinggi budgetnya Tapi ada gitu Buat Show quality dulu dong Disini kan challenge-nya dia Mungkin lu tiba-tiba langsung jadi pelatih Madrid Lu Lu guardiola mau ngelatih Gak ngerti Lu ngerti gak Lu guardiola Dikasih Pemain-pemain yang Ya udah Pemain lokal lah Lu bayangin Lu bisa bayangin gak Lu nyiru gue kayak gitu lah Enggak ini kan disini Maksudnya Donny kayak Challenge lu Paham Start dari bawah Iya Gue okein gitu Oke Tapi tetap harus Terus ada yang Sedikit budget ya Kita butuh Butuh player yang Buat dicocok-cocokin gitu Nah kabarnya ada budget disitu Hah? Kabarnya ada Challenge-nya ada budget disitu Ya budget gaji doang 150 Kapan lagi Lu cuma buat naikin ke top 3 Tapi kalau lu Megang Enkins Anggap deh Kalau emang megang Enkins Kira-kira lu Tapi kasian loh Kenapa Enkins yang dibawa Itu yang jadi masalah Padahal ada bandwain yang lebih dibawa Tapi kenapa orang Mengini Enkins Itu kan hashtag 20 Waktu lu interview Enggak nih Pelajaran buat Enkins Lu semua player-playernya Bener-bener dipandang Gue gak pernah bawa Enkins loh Karena gue semua sama rata Gue bawa gitu Enggak lu kan ngomong Yang dipostingan lu Oh iya Maksudnya Iya-iya Gue bilang Lu mau berdaya-daya Atau enggak Tapi tuh Semua tim gue gituin Iya Tapi nih Bener-bener dari playernya Ini sering nabraknya Langsung ke Enkins Ting-ting sering nabrak gak sih Enkins ini Baru-baru hari ketiga Sampai lima Itu Nabrak-nabraknya gak ada pattern Masanya Don Enggak Masanya gue buka-bukanya Gue pernah kasih tau lu Soal rules itu enggak Ya kan Yang pernah gue kirim Jadi Di NA Terutamanya PUBG PC Di early itu lu gak boleh crash Dropspot Udah gak boleh Atau enggak lu pasti bakal di band Karena bikin matchnya Karena bikin matchnya keruin Terganggu Itu ada rules kayak gitu Ada rules kayak gitu Dan menurut gue harus dibuat Itu di PUBG Mobile Menurut gue ya Harus dibuat Menurut gue enggak Karena itu bagian dari keseruan Rusu Rusu adalah Jalan ninja Jadi siapapun Bisa jadi juara Gila papan tengah Apalagi kalau nanti Jadi di PEN Kali 2 Lu bayangin Itu jadi kayak Lu papan tengah Kayak modal hoki Karena di atas ditanggak Gue ngerti Paham-paham Tapi PUBG Mobile Semua hal Menurut gue Bisa terjadi Ketika si pemuncak Digangguin sama Orang-orang yang Gak ada kepentingan lah Bahasanya Mas Ejid Donny Oke cu Ternyata tadi ada Kejadian tiba-tiba Gue langsung di call Untuk nge-coach ya Gak tau sama tim mana Jadinya ya Jadi kita tetap lanjut Berdua Gue sama Donny disini Ngobrolin soal Sosok player ya Selain secara Data statistik Udah pasti yami lah Donny Menurut lo ada enggak Beberapa nama yang Tersorot sama lu Secara Ya mungkin Permainan Atau Secara Ya mencuri Perhatian lo lah Sepanjang week 1 kemarin Jujur gue gak terlalu tertarik Sama yami Kenapa Apa ya Maksudnya Ini kan pilihan ya Ini pilihan Mungkin secara statistik Dia elements tertinggi ya Ya sama MVP point rest Kalau gak salah MVP point rest Oke Jujur Kalau misalnya Di player-player lain Yang gue tertarik Itu kayak razy Alpha gimana Voin mungkin Gue gak Gak bisa ngeliat secara Subjektif Tapi gue ngeliatnya Secara kolektif Kalau voin Oke Karena yang gue liat Tandemannya memang Nge buildnya Memang secara kolektif Banget Gak ada yang spesial Di contoh Misalnya lapar Gitu Siapa lagi Alpha Dan temen-temennya Kayak gitu Bukan gak ada spesialnya Di mata gue Tapi Gue gak ada Ngeliat titik yang Kayak Wah ini orang Punya Karakternya sendiri Banget Gitu Yang gue liat Memang Keluaran-keluaran Boom Kayak Okta Rezi Kayak gitu Dan Ya itu selalu Jadi penglihatan gue Mereka punya hal yang spesial Gitu Dari sisi gue Disini Disini maksudnya Donny adalah Sekedar Dari angka yang terpampang Berarti ya Mereka Mereka adalah sosok Spesial dan protekan Kalau dari gue sih Sama sih Alpha sih Alpha lapar Apalagi lapar Maksud gue Itu salah satu nama Yang banyak menyita Perhatian sih Kayak Ketika dia di EVOS Itu udah berbanding Terbalik saat ini Dia di Poin gitu kan Bener-bener secara statistik Secara gameplay Lebih lepas Udah pasti No pressure banget Ya seperti itulah Nah kalau Mungkin di EVOS Dia juga Switch juga kan Bebannya juga gede Ya lain ame juga Segala macem Karena pressure Disitu pemain-pemain Bisa dibilang ya Pemain cukup bintang Semualah Bener Nama besar Bermain sama nama-nama besar juga Cuman ya Balik lagi ya Agak sedikit kecewa Kalau dari aku Dari sisi penonton Kayak hari pertama Kedua Ini ayah kenapa Begini Rosemary Gini segala macem Cuman Entah kenapa ya Kalau dari prediksi ku Atau dari sekedar Kayak Mengelihat minggu kedua nanti Kayaknya AE bakal jadi Salah satu Tim yang bakal menggila sih Atau lo bakal ganti prediksi lu Soal AE Di minggu kedua nanti Enggak Justru Menurutku AE Tim yang meledak Iya Boom dan AE Mungkin aku pengen Tetep pengen liat lagi Boom dan AE Ya terutama juga Aku pengen liat V-lane juga Sebenarnya Taktik apa lagi yang bakal mau dimainin Seperti itu Atau gak Pergantian-pergantian pemain seperti apa lagi Gitu Di salah satu sisi kan Mereka punya karakter yang berbeda-beda Gitu Yuhai Abi Gitu Kayak yang Agus bilang tadi Yuhai sebenarnya sama Abi itu kurang Match Atau gimana kan Itu pandangannya si Agus kan Gitu ada liquid juga Liquid yang sebenarnya Karakternya belum tentu Belum tentu Bukan belum tentu Belum ada karakter yang bener-bener Ini karakternya dia Dia bisa semuanya Ngakuin apa aja dia bisa Mau dipindahin ke belakang Mau di tiga Dua Satu Dia bisa Tapi gak ada spesialisnya Gak ada spesialnya Beda sama Rosemary Gitu Kalau Rosemary ditaruh ke belakang Ke empat Kayak gitu Ini contoh Dia taruh ke empat Sayang banget gitu kan Sekarang ke empat dia Iya Menurutku sayang banget Gitu loh Insting dia insting satu Sebenarnya Itu yang menurutku Kusayangkan Kayak gitu Jadi Ya Baik lagi yang kayak aku bahas Villain Karena karakternya banyak ini Ya menurutku ya Filosofi game style-nya Apa yang mau dimainin Ya Udah tau lah Pemainnya siapa-siapa aja Kayak gitu Nanti ya tinggal Ya ibaratnya kayak Nova deh Ketika Kings-nya udah drop Ya Frozen-nya pasti masuk Dan Masuk naik Udah gitu aja Apalagi kemarin juga Di Bigetalk ya Ini karena udah di upload guys ya Rizeng ngomong Rizeng ngomong Sempet trial di AE Itu Kalau sempet ngejadian sih Itu salah satu hal yang kemarin Ketika bursa transfer Jadi Wah ini gila nih Hai Rizeng Rosemary Waduh Kacau dunia depan nih Gila sih gua gak kebayang sih Don Terus dia menceritain apa ya Soal Rosemary Atau soal AE Kalau soal Rosemary Dia tuh udah sempet mention Dari beberapa saat Yang sebelum balik Jadi kayak Salah satu orang yang pingin aku Main bareng Seneng gitu Liat mainnya Rosemary Kayak mungkin dia ngeliat Ketika dia waktu Pertama-pertama Kompetitif gitu loh Dan Sosok yang belum mateng Yang masih kayak Nyari jati diri permainan Segala macem Cuman kalau nih Berdua digabung sih Gila sih Antara Rosemary ke VL Atau misalnya Kemarin sempet kejadian Rizeng Sempet ke AE sih Wahahahaha Gila sih Ya Itu yang waktu Ya apa ya Kita pernah ngobrol lah Bersama Abi pernah ngobrol Dan waktu Untungnya kan Abi kan udah bilang Dia pernah trial di AE Dan dia bilang Dan dia bilang kayak ini Wah Rosemary Rosemary kan Itu juga Yang dimason sama dia Dia sampai kayak itu Rosemary gila Gila Dia tuh bener-bener Karena Balik lagi yang kayak aku bilang Karena memang dia itu Typical killer Itu dia Tapi diimbangin sama Masih muda Sense-nya masih bagus Instinct-nya masih bagus Jadi Semua keputusannya itu Cepet yang dibuat Tek-tek-tek-tek-tek Lo masih bisa bentuk dia Jadi apa aja doang Itu dia sih Kan bukan gue Devian Iya Enggak ini tadi kan Pemain yang di Timnas Maksud gue Kita ngobrol geser dikit Dari PEMPEL tadi Tapi itu Pokoknya Rosemary sih Kalau aku juga Sempet mention juga Di waktu itu Di awal-awal panelist Ini season Pembuktian Rosemary Jadi sosok yang matang Sekalian Atau lu bakal Ngestuck Ya emang segitu doang Karena challenge-nya Makin banyak nih Ruki-ruki lu Makin ada yang Enggak sih Ganggu esksesensi lu Kalau menurut lu gimana Enggak sih Bukan momen stuck dia Dia masih 20 tahun Betul 21 atau 20 Lupa Dan menurutku Dia cukup gila dengan PUBG Dimana kalau kita sering nonton Live-nya dia Dia solo squat Solo squat Sampai bosen sih Sampai ngantuk bener Dan menurutku itu hal yang gila Untuk dia Dan Gimana ya Mungkin Yang mesti dijaga dari dia itu Sebenarnya lifestyle aja Udah habit Karena yang menghancurkan dia itu Cuman itu aja nanti Bari kesitulah ya Jadi kalau dia udah kenal hal yang Bukan hal yang baru Bukan dilarang Maksudnya kayak Concernnya udah gak disitu lagi Gak 100% disitu lagi Gak passionate lagi? Bener Gak passionate lagi Jadi cuman sebatas kayak Ya kita scream Scream aja Main-main aja Absen doang lah ibaratnya Ya gitu ya Ya itu yang bakal ngancurin dia Tapi untuk masalah Instinct Sense Dan Dan lain-lain hal Untuk sekarang ini Aku ngeliat dia sih Yang the best Walaupun kayak si Agus bilang Siapa? Ciel 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 gitu kayak Point Iya Aku kayak Belum ngeliat hal yang Bener-bener Something special gitu Mungkin karena aku gak Gak ngeliat secara langsung Seperti itu Nih kita nanti Sedikit ngebahas week 2 ya Mungkin langsung Cepet aja nih Don Eh sorry Tiga nama Dua nama unggulan Dua nama unggulan Yang ada bakal ada di atas Satu lagi nama kuda hitam Yang menurut lu Bakal bisa Ngobrak-ngobrik Klasemen ini nanti Kuda hitam Kuda hitam Kuda hitam apakah harus Tim baru atau Tim Bebas Bebas Tim yang lagi gak on track Juga bisa dibilang kuda hitam Tim yang lagi gak on track juga bisa Iya Mungkin Kuda hitam mungkin Aku boleh pilih dua gak sih Antara NFT sama Aura NFT atau Aura Iya Untuk week 2 ya Untuk week 2 Yang bakal ngobrak-ngobrak kan Iya yang kayak Bikin momen gak terduga lah Kayak tau-tau bisa melejit Oke Oke Dan Nama unggulan dua Dua unggulan aku mungkin Sejauh ini Bomal Terigo Masih ya Bomal Terigo Gimana soal feeling Aku gak terlalu banyak tau Jujur aku gak terlalu banyak tau Karena ketika mereka PMPL Aku kan gak ganggu sama sekali Jadi walaupun Aku masih di GH Pas mereka PMPL Aku udah di GH nya Jadi kami nontonnya disitu Discussnya disitu Jadi kayak Gak bisa aku nentuin Satu hal itu Cuma dari result Kayak gini doang 136 point Tapi aku mesti tau kan Faktor-faktor X Iya gitu Di dalamnya itu gimana Kayak gitu Proses Ya contoh lah Proses Konsep Oke next match nya mau gimana Karena aku kan gak tau Kayak gitu Kebahasannya gimana Jadi aku gak bisa banyak Memprediksi Memprediksi Kayak gitu Tapi yang aku tau sedikit Ya Apa ya Mungkin Kalau Mungkin Kalau V-lane Bukan bisa bermain sih Lebih tepatnya Kayak Tau apa yang Bakal di week Kedua mereka Tandemin Cara bermainnya Contoh yang kayak Aku bilang tadi Boom Boom itu kan permainannya Simple banget Kayak gitu Dan mungkin 123 LMS ini Gak semuanya itu Main third party Enggak Enggak Bisa jadi setengah Atau tiga perempat Itu cuman karena Dia tau Yang kayak Kita bahas tadi Sama Agus Ada celah third party Tapi dia lebih milih Ntar dulu Ntar dulu Ini gak penting nih Ada yang lebih Cuan nih Di dalam nih Ambil ini aja deh Ntar kilnya bakal Ngikut-ngikut-ngikut Nah Jadi mungkin Kalau Apa ya Itu bisa bilang Karakter ya Karakter ya Mungkin kalau Karakternya di week Kedua ketemu Ya V-line menurutku bisa Iya sih Satu hal soal boom ya Kalau dari netizen ya Dari penikpap Pagi mobil Tim ngendok ya Tim ngendok 123 elim pak Makanya Makanya kayak Smart play mereka adalah Mereka milih Pertempuran mana Yang harus di commit Atau mana yang harus Ditinggal Itu sih Itu salah satu Yang harus dinyotis Dan itu menurutku Yang sedikit Lucu Gitu loh Ketika dibilang Tim ngendok Dan lain-lain Segala macemnya Ya let's see Tim ngendok pun Mereka 203 poin Itu dia Gitu loh Sekarang Sekarang ini Bukan kita show off Ini bantai ini Ini bantai ini Top one nya siapa Betul Pembuktinya disitu Disitu aja Gitu simple itu aja Kalian punya prediksi Coba tulis di kolom komen Kira-kira Mana yang bakal Memuncaki Di mana yang akhirnya turun ke bawah Kayak slide 2 Gak banyak perubahan sih Persija gimana Persija Week 2 Simple sih Gue sama kayak Agus sih Sinyo harus dealing sama situasi Soal line up Kali ini gue yang nanya nih Persija week 2 gimana Persija Mentok nih Mentok nih Week 2 Performa paling bagus Hashtag 7 Hashtag 7 Itu performa paling bagus Dengan catatan Line up nya Yang seperti kemarin Last day mereka turunin Kalau mereka bisa top 3 gimana Lo mau ngapain nih Waduh Top 3 mau ngapain ya Wah gue ngatain-ngatain Agus sih Soalnya gimana ya Gue tuh jujur ya Kayak ekspetasi lah Wajar ekspetasi kan Kayak Wah ini tuh bakal Jadi salah satu rival Untuk tim-tim besar lainnya Tapi justru malah kayak Itu sih Sinyo masih kesulitan Siapa yang mau main Siapa yang bakal bermain It's a big problem sih Menurut gue Untuk Persija Evos Agus Udah ngikut-ngikut junior Enggak Gue udah bilang sih Nyo itu problemnya Kenapa Aduh Yaudah lah Daripada penasaran temen-temen Pokoknya tulis aja Prediksinya disini Juga good luck Kapan turnamen lagi S Kapan ya Ini nih Kocenya nih Belum ada announcement Belum ada announcement Oh PMVB ya Iya PMVB Tapi belum ada announcement Kemungkinan April atau Mei Atau kapan Gak tau lah ya Nah Ada PMGC buat ladies juga ya Wah amin sih Itu salah Sekarang udah Ladies inspired ya Oke teman-teman Terima kasih juga Buat yang udah nyaksikan dari tadi Videonya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Dan juga Jangan lupa di share Terus Tulis di kolom komentar Apapun opini Ataupun insight kalian Untuk next episode Atau soal episode ini Sampai berjumpa di next episode Sampai jumpa di panel seberikutnya Bye 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 Jangan lupa di subscribe